Intro Hai, Erangler disini. Di video ini, saya hadir untuk menjelaskan mengenai kertas, sejarah, kegunaan, serta manfaatnya. Seperti biasa, video ini merupakan hasil pembelajaran saya dalam program Graduate Training Base 5 di Asia Palpempeper. Yuk, kita langsung aja mulai videonya. Check this out. Percaya atau tidak, semua orang, baik itu wanita, pria, maupun anak kecil, suka dengan gambar ini? Enggak. Yakin. Oke, kita ubah gambar ini menjadi... Ya, sebuah uang. Wanita pasti paham pria hal ini. Bagaimana dengan anak-anak? Ya, tentunya permainan kartu menjadi kengembaran mereka. Apalagi gambar ini. Ah, sudahlah. Kalian para pria pasti paham. Ini adalah produk turunan dari bahan kayu. Loh, kok bisa? Jadi produk seperti itu? Lalu, bagaimana prosesnya? Kayu seperti apa yang cocok digunakan? Sejak pertama kali diperkenalkan oleh Thailand di era dinastihan di Tiongkok, abad ke-1 Masehi, dan diperkenalkan ke seluruh dunia. Kertas telah menjadi bagian penting dalam kehidupan dan keseharian kita. Kertas yang kita gunakan untuk menulis buku, untuk membaca, dan untuk membungkus kertas. Lalu, apa yang terkandung dalam kayu hingga bisa digunakan untuk membuat kertas. Mari kita berkenalan dengan kayu. Kayu berasal dari pohon. Pohon seperti kita, membutuhkan matahari, air, dan nutrisi untuk tumbuh. Ia mampu membuat makannya sendiri loh, dengan proses fotositesis. Kayu akan menyerap karbon dioksida dari udara, hingga menjadi besar dan kuat, serta mengeluarkan senyawa oksigen untuk kita hirup. Sekarang, bagaimana kita tahu sebuah pohon itu dapat tumbuh? Secara sederhana, pohon terdiri dari akar, batang, ranting, dan daun. Lalu apa di dalamnya? Yuk kita coba masuk. Pohon pada umumnya mempunyai 5 lapisan. Pertama, kulit kayu. Kulit kayu seperti jaket untuk melindungi pohon. Yang kedua, di dalam kulit kayu terdapat plumb. Atau kata lain disebut dengan kulit dalam. Yaitu, jaringan yang berperan dalam mendistribusikan hasil kontrosin stesis dari daun ke dalam tubuhan yang lain. Yang ketiga, kambium. Pada bagian ini terjadi pertumbuhan pohon. Pada sisi dalam kambium, tumbuh menjadi sel-sel. Sedangkan sisi luar, tumbuh menjadi kulit kayu. Yang keempat, terdapat silem. Atau biasa disebut dengan subwood. Disebut juga pembunuh angkut. Yaitu jaringan pada tumbuhan yang berfungsi mengangkut air dan jad hara agar bagian tumbuh yang tipe pohon. Selanjutnya, hardwood. Bagian ini di dalam pohon. Serat kayu dapat dimanfaatkan sebagai bahan dasar pembuat kertas. Kita lihat lebih detail apa saja di dalamnya. Serat terbagi dua. Yaitu, softwood atau serat panjang dan hardwood atau serat pendek. Ada pun jenis tanamannya. Pertama, serat panjang cemara, pinus, dan agatis. Mengapa disebut serat panjang? Karena jenis pohonan ini memiliki panjang serat 2 hingga 4 mm dan tebal 0,02 hingga 0,04 mm. Selanjutnya, ada hardwood atau serat pendek. Di antaranya, jati, eukaliptus, dan akasia. Mengapa disebut serat pendek? Karena memiliki panjang serat di antara 0,8 hingga 1,4 mm. Dan tebal serat 0,01 hingga 0,025 mm. Jika kita lihat secara mikroskopik, dapat dilihat seperti ini. Di mana pohon cemara dan pinus memiliki serat yang panjang dibandingkan jati dan akasia. Nah, saat ini kita sudah tahu dong bahwa kayu itu memiliki panjang serat yang berbeda setiap tanaman. Ada serat panjang dan serat pendek. Lalu, bagaimana serat pohon bisa digunakan sebagai kertas? Bukankah pohon itu bisa digunakan sebagai bahan bangunan untuk membuat rumah? Atau furniture? Sedangkan kayu lebih fleksibel dan dapat ditekuk, dipotong, diremas, sedangkan kayu sangat keras dan kaku. Benar, kertas memiliki karakteristik fleksibel, putih, dan dapat menyerap. Tapi, kayu tidak. Tentunya, kayu akan dipotong menjadi serpian seperti ini dari terlebih dahulu. Dengan bentuk seperti ini, sangat mudah untuk kita dalam proses pembuatan kertas. Pak percaya? Oke, check this out. Bahan pembuat kertas disebut pulp atau buburan kayu. Kayu yang sudah dihaluskan kemudian dibersihkan dan dicetak untuk menjadi sebuah lembaran kertas yang putih dan fleksibel. Kemudian, kertas ini dikeringkan agar kertas menjadi kuat dan dapat kita gunakan. Loh, dimana nih kita? Oh iya, lupa. Ini adalah proses pembuatan bibit pohon untuk dijadikan kertas. Setiap perusahaan kertas memiliki lahan konsesinya sendiri sehingga tidak merusak alam. Dimulai dari proses pembuatan media tanam. Terima kasih telah menonton! Setelah dari proses pembuatan media tanam, media tanam siap untuk ditanam. Dalam kurun waktu 5 tahun, pohon-pohon akan siap untuk dipanen. Kemudian, batang pohonnya akan diproses menjadi pulp. Masuk dalam kesimpulan. Dimulai dari sejarah kertas, dinastihan abad 1 oleh Tailun. Selanjutnya, struktur morfologi pohon. Ada 5 lapisan, bark, plume, kambium, silam, dan hardwood. Selanjutnya, jenis serat pohon. Ada serat panjang dan serat pendek. Selanjutnya, proses pembuatan kertas. Dimulai dari media tanam hingga proses pembentukan kertas. Terima kasih telah menonton video kali ini. Video ini dipersembahkan oleh Asian Paper First Sinarmas. Jangan lupa selalu komen, like, dan subscribe video ini. Dan yang terakhir dari saya, Stay Hungry and Stay Foolish. Terima kasih.